Pemirsa sepasang kekasih di Balikpapan, Kalimantan Timur nekat membunuh bayi hasil hubungan terlarang. Kejadian ini terungkap setelah warga melihat salah satu pelaku tengah mengubur bayinya di bawah kolong rumah. Sepasang kekasih OS usia 23 tahun dan AP usia 22 tahun ditangkap unit reskrim Polsek Balikpapan Utara usai membunuh bayi hasil hubungan tidak resmi mereka. Sesaat setelah melahirkan, sang ibu AP tega membunuh bayi perempuannya. Usai memastikan tewas, AP meminta kekasihnya OS yang bekerja sebagai sekuriti ini untuk dikuburkan. Menggunakan motor miliknya, pelaku sempat menyimpan jasad bayi di dalam bagasi motor selama 7 jam. Selanjutnya jenazah dikuburkan di bawah kolong rumah kerabatnya. Naas aksi pelaku diketahui warga sekitar yang curiga lantaran menggali tanah di malam hari. Warga selanjutnya melaporkan kejadian ini ke aparat kepolisian. Kini keduanya sudah mendekam di sel tahanan Polsek Balikpapan Utara dan akan dijerah dengan pasal perlindungan anak dengan masa hukuman 15 tahun penjara. Berbicara motif begini, kalau saya lihat motif ini karena malu saja. Artinya dia belum masanya harus mempunyai seorang anak, katakanlah demikian. Belum siap punya anak, namun dia sudah melakukan semacam layaknya suami istri. Dia belum siap, terus kemudian dia berpikirnya ya cetek saja. Karena malu mungkin melakukan suatu perbuatan yang memang dilarang. Ya. Baiklah.